Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Jayanto Kali ini kita akan membahas tema Tanda orang ketiga menggunakan jin perewangan untuk memisahkanmu dan mantap Dan solusinya seperti apa Jadi memang ya Persoalan sihir atau sering diistilahkan sebagai black magic Padahal semua magic itu adalah diharamkan Semua sihir Mau white magic, mau black magic Semuanya adalah sihir Dan semuanya adalah Perbuatan yang masuk ke dalam Klasifikasi perbuatan syirik Jadi itu umum Dan biasa saja kan Digunakan orang Khususnya mereka Yang berkeinginan untuk mengambil sesuatu Yang sudah menjadi milik orang lain Misal mau merepun suami orang atau istri orang Kemudian tidak mau bekerja keras Jadi misal Orang pengen kaya Pengennya dengan cara cepat Capek kan kalau harus Congkir balik kerja Maka mereka menggunakan black magic Yang kita juga kenali dan sering kita lihat tuh Di film-film ya Pesukihan Ya Jadi biar kaya Nah itu orang-orang yang Pengen Serba Cepat Dan jalan pintas Untuk meraih sesuatu Nah Kalau dalam bab cinta tadi Biasanya orang menggunakan Ilmu pelet Juga menggunakan Jin Atau dalam bahasa masyarakat kita Disebut sebagai Jin perewangan Atau jin yang Membantu ya Sebagian lagi menyebutnya sebagai Jin khodam Atau jin yang bertugas sebagai Pelayan atau pembantunya Nah Jadi sebenarnya Cara kerja dari sihir ini ya Jadi mereka menggunakan bantuan Dari jin Dari setan ya Tentu dengan perjanjian-perjanjian Dan ritual-ritual tertentu Untuk mengubah Sesuatu Menjadi Seperti apa yang Mereka inginkan Jadi misal ada seorang laki-laki ini Tidak disukai oleh seorang wanita Nah maka dibuatlah Bagaimana caranya agar wanita itu Dari tidak suka menjadi Jatuh cinta dan tergilah-gilah Atau sebaliknya Suami istri saling mencintai Pengen mengambil merebut istrinya Makan dibuatlah dengan bantuan dari Jin dan setan tadi Agar dari Suami istri Yang harmonis Saling mencintai Saling menyayangi Saling menghargai Jadi bermusuhan Panas terus Emosi Bertengkar Dan kemudian saling membenci Dan akhirnya Berpisah Ya Nah jadi membuat sesuatu Menjadi tidak normal kan Dari tidak suka Menjadi suka Atau Dari harmonis Menjadi tidak harmonis Nah Itu Cara kerjanya Ya Dan itu Dijelaskan ya Di dalam surat Anas Beberapa kali sudah kita Bahaskan Anlazi Iwaswi sufi Sudurin nas Yang Membisikkan Kejahatan Kedalam Dada Manusia Minal Jinnati Wannas Dari Golongan Jin Dan Manusia Manusia Yang membisikkan Kejahatan Keburukan Perceraian Kebencian Ada atau tidak Banyak Bahkan kadang-kadang Orang-orang Terdekat Misal orang tua Ya Atau Budi Misal ya Membisikkan Kebencian Untuk Seorang Istri Membenci Suaminya Atau Saudara-saudara Kandung Ya Jadi Fungsinya Sama Dengan Jin-jin Tadi Makan Disebut Minal Jinnati Wannas Dari Kolongan Jin Dan Manusia Nah Jadi Ketika Orang ketiga Ini Menggunakan Jin Ya Untuk Memisahkan Anda Dan Mantan Yang Namanya Jin Iblis Dan Setan Ya Ketika Ada Orang Yang Menghendaki Perceraian Orang Lain Ya Mereka Tentu Antusiasnya Luar Biasa Karena Salah Satu Karya Terbesar Iblis Itu Adalah Mencerai-ceraikan Manusia Uang Tidak Dimintai Bantuan Zaja Oleh Manusia Yang Namanya Iblis Itu Aktivitas Hariannya Salah Satu Yang Paling Utama Adalah Manas Manasi Manusia Agar Bercerai Ya Itu Tidak Ada Orang Yang Minta Bantu Apalagi Kalau Ada Manusia Yang Sampai Minta Bantuan Ke Mereka Untuk Menceraikan Orang Lain Wah Tentu Mereka Akan Sangat Antusias Tentu Dengan Mendapatkan Reward Tertentu Tapi Sudah Selesailah Orang Orang Yang Meminta Bantuan Kepada Jin Dan Iblis Untuk Menceraikan Suami Dan Istrinya Ya Mungkin Dia akan Mendapatkan Kenikmatan Sesaat Di dunia Ya Tetapi Dia akan Mendapatkan Azab Yang Kekal Di akhirat Kelap Nah Jadi Perceraian Sebagai Salah Satu Kegiatan Utama Yang Dilakukan Iblis Kita Bisa Lihat Penjelasannya Di dalam Sebuah Hadis Yaji'u Akhaduhum Fayakulu Fa'altu Kaza Wa Kaza Fayakulu Masa Na'ta Say'an Kola Summa Yaji'u Akhaduhum Fayakulu Mataroktuhu Hatta Faroktu Bainahu Wabain Namro'atihi Kola Fayuknihi Minhu Wayakulu Nigma Anta Datanglah Salah Seorang Dari Anak Buah Iblis Dan Berkata Aku Telah Melakukan Begini Dan Begitu Kemudian Iblis Berkata Engkau Sama Sekali Tidak Melakukan Sesuatu Kemudian Datang Yang Lain Dan Berkata Aku Tidak Meninggalkannya Hingga Aku Berhasil Menceraikan Antara Dia Dan Istrinya Maka Iblis Pun Berkata Sungguh Hebat Engkau Nah Jadi Anak Buahnya Iblis Dari Kolongan Jin Dan Manusia Itu Yang Dianggap Paling Berprestasi Adalah Mereka Yang Berhasil Menceraikan Antara Suami Dan Istrinya Nah Saya Baca Di salah Satu Komen Di Video Di channel Kita Ini Jadi Ada yang Bertanya Ustaz Istri Saya Itu Ibadahnya Tekun Dan Rajin Sekali Tetapi Kok Masih Kena Ya Dengan Hal-hal Yang Demikian Sehingga Tiba-tiba Berubah Dan Meminta Untuk Bercerai Ya Nah Jadi Kenapa Bisa Demikian Kok Orang Sudah Rajin Beribadah Ahli Ibadah Tetapi Masih Saja Ya Bisa Terkena Pengaruh Dari Sihir Tadi Ya Jadi Ya Kita Itu Kan Tidak Setiap Saat Kita Beribadah Apalagi Seorang Wanita Kan Ada Masa Siklusnya Setiap Bulan Dimana Dia Istirahat Dari Ibadah Yakni Ketika Dia Sedang Menjalani Siklus Haid Atau Datang Bulan 5-7 Hari Biasanya Nah Kan Selama Itu Mereka Tidak Beribadah Maka Biasanya Dukun Dukun Yang Membantu Menghubungkan Antara Manusia Dengan Jim-Jim Yang Membantu Ini Atau Jim Perewangan Ini Itu Biasanya Akan Bertanya Biasanya Orang Yang Mau Dituju Tadi Itu Haid Biasanya Dari Tanggal Berapa Sampai Tanggal Berapa Ya Karena Ketika Seorang Wanita Sedang Haid Dia Berada Pada Siklus Terendah Pertahanan Dirinya Maka Saya Selalu Bilang Biarpun Anda Sedang Haid Tidak Berarti Bahwa Anda Berhenti Dari Seluruh Ibadah Anda Masih Boleh Berdoa Ya Tuh Ketika Mau Tidur Ya Berdoa Ketika Mau Berangkat Kemana Pun Berdoa Ketika Mau Makan Berdoa Semua Doa Masih Diperbolehkan Jadi Jangan Sampai Ketika Sedang Haid Betul-betul Berhenti Dari Aktivitas Yang Namanya Doa Ya Boleh Tidak Wanita Yang Sedang Haid Misal Berzikir Ya Boleh Ya Misal Kita Beristighfar Boleh Tidak Boleh Ya Kemudian Ketika Misal Kita Kaget Atau Kita Dapat Rezeki Kita Mengucapkan Hamdallah Alhamdulillah Boleh Tidak Boleh Ya Jadi Wanita Yang Sedang Haid Itu Tidak Mengerjakan Sholat Fardu Fardu Ataupun Sunat Tidak Mengerjakan Puasa Kemudian Tidak Mengerjakan Tawaf Ya Nah Tetapi Ketika Dia berzikir Berdoa Untuk Pertahanan Dirinya Boleh Boleh Saja Dan Sangat Baik Ya Nah Karena Itu Jawabannya Kenapa Seorang Wanita Yang Rajin Beribadah Ternyata Pun Bisa Tetap Terkena Pengaruh Sihir Tadi Ya Misal Juga Ketika Malam Hari Tidur Lupa Berdoa Padahal Umumnya Sihir Itu Bekerjanya Pada Malam Hari Ya Maka Manusia Berada Pada Pertahanannya Yang Paling Lemah Pada Saat Itu Nah Sehingga Memang Solusinya Seperti Apa Solusinya Untuk Pertahanan Diri Kita Dari Sihir Yang Kita Lakukan Adalah Terus Berdoa Ya Mau Berangkat Kerja Berdoa Naik Mobil Naik Sepeda Motor Berdoa Kemudian Mau Masuk Kamar Mandi Kita Berdoa Setelah Itu Mau Makan Kita Berdoa Mau Minum Kita Berdoa Mau Tidur Kita Berdoa Ya Karena Dengan Doa Yang Terus Menerus Itulah Akan Menjadi Benteng Terkuat Bagi Diri Kita Dari Pengaruh Pengaruh Yang Demikian Ya Nah Sebagai Sebagai Penutup Bagaimana Kalau Sekarang Mantan Sudah Membenci Kita Yang Kita Yakin Itu Terjadi Secara Mendadak Ya Perubahan Itu Karena Faktor Faktor Jinjin Tadi Yang Bisa Kita Lakukan Adalah Terus Memohon Pertolongan Kepada Allah Ya Agar Mantan Disadarkan Dari Pengaruh Yang Demikian Dipersihkan Ya Teknis Cara Merukyah Dari Jauhnya Saya Pikir Sudah Banyak Kita Buat Videonya Di Channel Kita Ini Nanti Bisa Dicari Insya Allah Semoga Bermanfaat Ya Jadi Video Kita Itu Cukup Lengkap Sayangnya Kita Malas Teman-teman Malas Untuk Mencari Satu Persatu Video Yang Relevan Dengan Persoalan Yang Sedang Dihadapi Kadang-kadang Suga Saya Cermati Videonya Tidak Dilihat Yang Dilihat Cuman Judul Videonya Saja Kemudian Berkomentar Ustaz Saya Juga Mengalami Hal Yang Demikian Terus Solusinya Bagaimana Kan Solusinya Sudah Ada Di Dalam Videonya Kenapa Tidak Dilihat Mosok Saya Sudah Muatkan Video Sudah Saya Postingkan Dan Kemudian Masih Harus Menjawab 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 Satu Persatu Dicermati Insyaallah Sejauh Ingatan Saya Hampir Semua Persoalan Yang Demikian Itu Sudah Pernah Saya Bahas Nanti Silahkan Dicari Di Playlist Atau Diurutkan Satu Persatu Saja Video Video Di Channel Kita Dan Silahkan Dimanfaatkan Ya Apapun Yang Relevan Dan Sesuai Dengan Keadaan Yang Anda Hadapi Pada Saat Dan Semoga Bermanfaat Demikian Semoga Bermanfaat Wallahu Alam Bisawab Bilahi Taufiq Wal Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh